Hai resep rendang sapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memasak rendang sapi pakai bumbu jadi tapi rasanya itu enak wangi dan juga gurih jadi bahan-bahan yang kita perlukan itu saya pakai satu kilo setengah satu kilo setengah sapi yang sudah dibersihkan terus saya pakai bumbu jadi yang ukuran satu kilo setengah untuk ukuran satu kilo satu kilo setengah daging jadi bumbu jadinya itu kita harus pilih itu yang warnanya itu fresh ya warna cabai bawang juga warna bumbu yang lainnya tuh fresh itu jadi Insyaallah tuh rasanya itu nanti enak terus kita tambahkan ini bumbu halusnya cabai merah sesuai selera kalau mau pedas bawang merah bawang putih saya pakai daun bulung kunyit sama daun jeruk terus serai satu batang aja tadi geprek lengkuas satu ruas tadi geprek eh ayu manis cukupnya bunga lawang secukupnya tepulaka pulaga secukupnya saya pakai gula merah satu ini ini aja terlalu sisanya pakai gula putih kalau rasanya kurang saya pakai 355 biji karayakara santan karanya kurang 65 milik kalau yang gede 242 biji aja udah cukup ditambah satu ini kalau untuk yang pakai ngedek terus garam secukupnya rohiko ayam satu bungkus ladaku secukupnya terus saya pakai ini ini untuk masak dendang sapi saya pakai ini ini nanti satu bungkus dicampur bersama bumbu-bumbunya ya Oke kita lanjutkan masaknya ya terima kasih jadi teman-teman ini bumbu yang sudah dihaluskan bumbu yang sudah dihaluskan kita campur bersama bumbu yang sudah jadi tadi kita campur bersama setelah ini kita campur bersama tepungnya kita dimasukkan aja semuanya satu bungkus tadi serbuknya ini kita campur bumbu yang dihaluskan bumbu yang sudah jadi semuanya setelah ini kita campur dulu sudah kita campur kita bagi dua oh ya tadi tambahnya pakai minyak goreng ya minyak goreng jangan lupa ntar ini dimasukkan waktu kita masak minyak goreng ya setelah kita campur ini setengahnya kita masukin ke dalam cini biar bumbunya itu meresap meresap ke dagingnya kita bagi dua setelah dimasukkan ke dalam sini ntar setengah lagi kita campur ke sama air santannya biar bumbunya itu lebih meresap ya biar bumbunya itu lebih meresap ya kita bagi dua setengah ini kita masukin ke dalam santannya kita masak ya kayak gini kita bagi dua satu dimasukkan sini satu ntar dimasak masak air lalu masukkan cisa bumbu yang setengahnya tadi itu masukkan lalu aduk-aduk ini airnya tadi itu air bekas ini ya bekas bumbu yang di blend tadi yang di blender tadi gitu tadi airnya dimasukkan aja tambahkan air cukupnya lalu masukkan santan karanya masukkan satu persatu masukkan satu persatu lalu sambil diaduk masukkan daun kunyit daun jeruk kembang lawangnya masukkan masukkan daun kunyit daun jeruk kembang lawangnya masukkan kayu manis sama kapolaganya aduk-aduk lagi ini posisi apinya dibuat kecil ya tapi jangan kecil banget biar santannya itu dia nggak pecah karena kalau santannya pecah ntar hasilnya jadi nggak enak diaduk-aduk aja terus serai jangan lupa dimasukkan masukkan 2 sendok kecil garam satu bungkus kecil rohiko ayam kalau kalian mau pakai rohiko sapi juga boleh ya sesuai selera aja tapi saya sih lebih suka tuh pakai rohiko ayam gitu lalu masukkan ladaku sedikit saja ladaku diaduk-aduk terus setelah minyak dari santannya itu keluar sedikit lalu masukkan daging yang sudah di baluri bumbu tadi masukkan satu persatu sambil terus diaduk biar santannya itu nggak pecah ya terus aja aduk pelan-pelan masukkan satu persatu dagingnya posisi api komponen masih seperti yang tadi ya diaduk-aduk terus ini diaduk pelan-pelan terus diaduk lalu disini saya masukkan minyak goreng kurang lebih setengah kelas kecil deh atau 10 sendok makan minyak dimasukkan tujuannya itu biar dagingnya itu kelihatan bagus biar ini aja bumbunya cepat matang gitu tadi saya tambahkan rohiko ayamnya ya saya tambahkan sedikit lagi karena ini kan untuk ukuran 2 1 kilo setengah daging itu satu bungkus rohiko kecil itu kayaknya kurang jadi tambahkan sedikit lagi riko ayamnya aduk-aduk terus aduk sampai dia mengering kalau teman-teman semua tahu proses bikin dodol nah ini tuh masak rendang itu hampir sama seperti ini diaduk-aduk terus jangan sampai nggak diaduk ya diaduk pelan terus pelan diaduk biar dia di bagian bawahnya tuh nggak gosong dan cepat matang kalau udah seperti ini udah mengering kalau dia lebih hitam tuh warnanya lebih bagus ya jadi diaduk aja terus sampai mengering koreksi rasa jangan lupa kalau rasanya semua udah pas selesai boleh menyajikan selamat menikmati sub indo by broth3rmax